Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semuanya Wabila khusus rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K 2023 Saat ini kita masih menantikan terbitnya Juknis P3K 2023 Khususnya untuk rekan-rekan guru Namun disini kita sudah mendapatkan bocoran isi Juknis 2023 Yang disampaikan langsung oleh Ibu Nuna Suryani Dan cek juga 10 kategori yang gak bisa daftar di 2023 ini Bagaimana impor lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai P3K sekarang yang belum lulus umurnya Pak Bupati Saat ini kami sudah ada kebijakan untuk tahun ini itu berlindungan hormatnya Kalau dulu kan ini ada salah satu pertanyaan Kami gak bisa pindah gitu ya Pak Bupati Karena penempatan kami P3K itu dasarnya adalah catah dapodi Jadi usulan yang mungkin tidak pas gitu ya Tadi kan banyak sekali surat cinta yang masuk ke kami Kok kami ditempatkan disana Disana usaha guru yang kosong disini Salah penempatan Kemudian proses pindahnya kok rumit gitu Tapi sebenarnya semuanya itu kami menghitungnya dari dapodi Sehingga mohon nanti kiranya di update kembali Supaya nanti sumber data yang kami gunakan ini pas Ini nanti termasuk untuk pemberian tujangan dan segalanya itu dari data dapodi Saat ini sudah informasinya misalnya blodongan Misalnya 200 atau 180 untuk pancok Silahkan mau ditaruh di batang Beda dengan yang kemarin Yang kemarin kan kami sudah tetapkan tempatnya Sehingga nanti ketika sudah proses Masuk ke BKM Pan NB itu agak sulit Yang sekarang kami persilahkan ke PPK Untuk kabupaten, kota, provinsi untuk menempatkan Tapi informasinya ada di secara penuh blodongannya ada di pemerintah daerah Kemudian untuk tahun ini juga Untuk peluru dalam jabatan yang sudah berpengalaman Tapi instrumennya beda dengan yang sebelumnya Pak Bupati Sehingga dimungkinkan para dui itu lulus Karena dia hanya melakukan penyelehan diri Tidak tes pengetahuan Lalu kompet yang kita berikan kepada pemerintah daerah Untuk memilih itu 50% Jadi sekarang pengelolaannya di pemerintah daerah Kalau misalnya secara kompetensi Dia ada seperti apa Tapi mungkin perlu dilihat Kayak background checknya Seperti apa dan lain sebagainya Karena ya menurut Pak Bupati itu lebih duluan Sebenarnya seluruh tanjaman Itu lebih ditebatkan ke PPK Itu kami silahkan Jadi ini di jurnis yang sedang kami kembangkan Kami beli ruang yang lebih luas Kepada pemerintah daerah Untuk menempatkan dan memilih Mana yang prioritas Dan dimana ditebatkan prioritasnya Kalau disini di kekupulauan Kami bercilakan Tapi tentu kita harus melihat Sambungnya dengan data Dapati Misalnya kalau Pengen di kota semua Itu tidak bisa Karena Dapati kami sudah menemukan Ya baik Bapak Ibu Baru saja kita mendengarkan paparan Isi gambaran Juknis 2023 Bagi rekan-rekan guru Yang nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pada seleksi P3K 2023 Yang direncanakan akan dimulai Pada tanggal 16-17 Agustus 2023 ini Nah sebagai tambahan Bapak Ibu Disini ada 11 kategori Yang diprediksi akan gagal Untuk login pada SSCSN tahun 2023 Pastikan Bapak Ibu Tidak masuk pada kategori ini Apa itu kategori yang pertama Yaitu guru honorer Yang berusia 59 tahun ke atas Ini tidak akan bisa Mendaftar pada P3K Guru 2023 Nah ini berdasarkan PP no.49 tahun 2018 Dan Permen PAN No.20 tahun 2022 Mengapa demikian Bapak Ibu Karena usia 21 tahun Sisa sebelum pensiun Tidak mungkin Bapak Ibu Akan dapat diangkat menjadi P3K Nah karena proses untuk seleksi ini pun Nanti bisa saja Waktunya akan sangat molor Nah kemudian kategori kedua Yang bakal gagal login Dan tidak bisa untuk mendaftar Adalah Pelamar P1 Yang formasinya Tidak diusulkan oleh Pemda Tidak diusulkan oleh Pemda Tidak bisa mendaftar Pala seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu kan sudah melihat Beberapa Pemda sudah mulai Apa namanya Memberikan informasi terkait Hasil formasi 2023 Nah tentu saja Bagi Bapak Ibu yang dalam Pengumuman itu Formasinya tidak ada Maka otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa Untuk melakukan Pendaftaran Di SSCSN Untuk apa ya Karena memang Formasinya tidak ada Kemudian Kategori ketiga Yang Jangan sampai Bapak Ibu Masuk pada kategori ini Adalah Mereka yang Pelamar P2 ya P2 THK2 Yang juga Tidak tersedia Formasinya Di Pemda Ini juga tidak bisa Mendaftar pada P3K Guru Tahun 2023 Kemudian Selanjutnya Adalah tentu saja P3 Yang Tidak tersedia Formasi sisa ya Di Pemda Tentu tidak juga Dapat mendaftar P3K 2023 Ini Kalaupun ada Formasi Kalau ada sisa Baru ke sini Ada sisa Baru ke sini Kemudian Kategori kelima Yang tidak bisa Mendaftar Adalah THK2 Yang tidak Memiliki Ijazah S1 Tidak dapat Mendaftar P3K Guru 2023 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Jadi Bapak Ibu THK2 ini Sebenarnya Mereka adalah Prioritas ya Mereka ada Database di BKN Namun Yang tidak Memiliki Ijazah S1 Apakah mungkin Ada yang THK2 Namun tidak Memiliki Ijazah S1 Ada Bapak Ibu Mereka yang D3 Mereka yang Mungkin Sebelumnya Belum Melakukan Kualifikasi Menuju S1 Maka mereka Tidak akan Dapat Mendaftar P3K 2023 Selanjutnya Untuk Kategori Keenam Yang tidak Akan dapat Mendaftar Atau gagal Login Di SSN 2023 Yaitu Sama Halnya Yaitu P3 Yang tidak Memiliki Ijazah S1 Tidak dapat Mendaftar Di P3K Guru 2023 Nah Banyak Bapak Ibu Yang mereka Mengajar Tugas Mengajar Di honor Di sekolah Sekolah Negeri Namun Ijazah Mereka Belum S1 Bapak Ibu Kategori Kategori Yang diminta Dalam Syaratan Umum Adalah Mereka Memiliki Ijazah S1 Ataupun D4 Baru Bisa Mendaftar Di Laman SSSN Kemudian Kategori Ketujuh Yang tidak Dapat Mendaftar Pada SSSN Pada Tahun 2023 2023 Adalah Guru Honorer Yang tidak Terdaftar Di Dapodik Ini jelas Karena memang Saran Untuk Mendaftar Itu Harus Ada Di Dapodik Kalau Bapak Ibu Lebih Dari Tiga Tahun Nanti Masuk P3 Kalau Kurang Dari Tiga Tahun Masuk P4 Selanjutnya Kategori Kedelapan Yang Mereka Pasti Gagal Untuk Login Adalah Mereka Tenaga Tendik Ataupun Tenaga Administrasi Yang Merangkap Sebagai Guru Tetapi Tidak Terdaftar Sebagai Guru Di Dapodik Ini Tidak Bisa Mendaftar Jadi Bapak Ibu Di Tahun 2021 Itu Banyak Juga Tenaga Tendik Yang Akhirnya Lolos Seleksi Administrasi Dan Dapat Menjadi Guru Bapak Ibu Di Tahun 2021 Itu Mengapa Karena Mereka Terdaftar Di Dapodik Sebagai Guru Juga Jadi Mereka Merangkap Nah Sekarang Kalau Bagi Bapak Ibu Yang Merangkap Sebagai Tendik Dan Tenaga Guru Namun Tidak Terdaftar Sebagai Guru Nah Ini Penting Ya Karena Nantinya Akan Direkrut Untuk Tahun 2023 Ini Masih Tenaga Guru Tenaga Tendik Belum Ada Regulasi Sama Sekali Sayang Sekali Ya Kasian Rekan Tendik Yang Sudah Menunggu Sejak 2021 Sampai Dengan 2023 Ini Belum Ada Juga Bagi Mereka Nah Ada Terdaftar Mengajar Sebagai Guru Maka Ini Bisa Tergantung Nanti Masa Dapodik Yang Berapa Lama Apakah Bisa Masuk Ke P3 Ataupun Ke P4 Kemudian Kategori Ke Sembilan Yang Bakal Tidak Dapat Login Lulusan PPG Perjabatan Tahun 2022 Atau Tahun Sebelumnya Yang Mendatangani Fakta Integritas Untuk Mengabdi Selama 2 Tahun Nah Mungkin Tidak Bisa Mendaftar P3 K 2023 Jadi Ada Juga PPG Perjabatan Ini Nanti Yang Tidak Dapat Mendaftar Karena Mereka Sudah Membuat MOU Untuk Mengabdi Ada Juga Yang Mengabdi Selama 2 Tahun Di Instansi Tertentu Maka Mereka Tentu Tidak Boleh Untuk Mendaftar Sebagai P3 K Guru 2023 Namun Bagi Mereka Yang PPG Perjabatan Lulus Press Graduate Lalu Mereka Memang Tidak Terikat Sama Sekali Perjanjian Pengabdian Maka Mereka Bisa Mendaftar Sebagai P4 Tentu Saja Sebagai P4 Dan Mereka Mendapatkan Affirmasi 100% Serti Kemudian Kategori Ke 10 Yang Tidak Dapat Mendaftar Di P3 K 2023 Adalah Lulusan PPG Yang Tidak Terdaftar Di Database PPG Nah Ini Apakah Ada Ya Mereka Sudah Lulus PPG Kemdikbud Price Graduate Tapi Tidak Terdaftar Ini Penting Sama Seperti THK 2 THK 2 Itu Benar Benar Diakui Apabila Terdaftar Di BKN Kategori Database BKN Nah Sama Halnya Dengan Lulusan PPG Mereka Terdaftar Di PPG Kemdikbud Ristek Dan Kategori Terakhir Yang Tidak Bisa Mendaftar Ataupun Gagel Login Di SSSN 2023 Adalah Mereka Pelamar Umum Yang Formasinya Telah Habis Untuk Penempatan P1 P2 Dan P3 Tentu Saja Ini Tidak Akan Bisa Mendaftar Dan Hanya Bisa Menunggu Sisa Formasi P1 P2 Dan P3 Jadi Bapak Ibu Nanti Untuk Kategori Umum Ini Mereka Bisa Login Nanti Itu Setelah Setelah Selesai P1 P2 P3 Jika Mereka Jika Memang Nanti Tersisa Formasi Baru Mereka Ini Bisa Login Bapak Ibu Meskipun Proses Pendaftaran Nanti Akan Serentak Bagi Mereka Yang Belum Membuat Akun Itu Proses Pendaftarannya Nanti Sebagai Jadual Mulai Dari 17 Sampai 31 Agustus 2023 Pembuatan Pendaftaran Dan Pembuatan Akun Itu Serentak Semua Namun Nanti Untuk Bisa Mendaftar Itu Tergantung Ketersediaan Formasi Dan Bagi Pelamar Umum Bisa Melanjutkan Dan Bisa Melakukan Pendaftaran Setelah Selesai P1 P2 P3 Dan Jika Ada Formasi Baru Mereka Bisa Mendaftar Dan Memilih Formasi Sisa Demikian Bapak Ibu Informasi Tambahan Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Video Kali Ini Semoga Menjadi Pencerahan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax